Masih ada tempat Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana ya biar bisa husnul khotimah Ya tema kita kesempatan kali ini ya Nah kita akan sikapi lagi ada cuplikan kisah suami istri Rajin bersedekah kepada anak yatim di tengah hidup serba kekurangan Kita sikapi yuk Dalam video yang diunggah diceritakan bahwa pasangan suami istri tersebut Telah menikah selama 50 tahun Namun keduanya belum dikaruniai seorang anak dari pernikahannya Bahwa meskipun kedua parubaya tersebut hidup di tengah kehidupan yang serba kekurangan Keduanya rajin bersedekah ke masjid Ini tampak momen ketika nenek dan kakek tersebut Sedang menyiapkan beberapa makanan yang diduga akan diberikan pada anak yatim Warganet mengungkapkan bahwa bersedekah tidak akan membuat seseorang berasa kekurangan Ya Allah ya Kalau orang gak ada sedekah itu luar biasa Kalau orang ada sedekah ya biasa emang harus ya Nah hubungannya nih guruku dengan sedekah dengan khusnul khotimah ini gimana hitungannya? Silahkan guru Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah SWT Dari video yang tadi kita saksikan kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa Di saat kakek dan nenek dalam keadaan serba kekurangan tapi tetap bersedekah di jalan Allah SWT Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda Satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Sedekah apa itu yang paling utama Ya Rasulullah? Kata Nabi SAW Juhdul muqil wabda bimanta'ul Sedekah yang paling utama adalah sedekah dari seseorang yang serba kekurangan Dan mulailah sedekah tersebut dari orang yang terdekat darimu Maka dari hadis ini menjadikan satu pelajaran bagi kita Bahwa di saat kita dalam keadaan ekonomi pas-pasan Dalam keadaan kesulitan Dalam keadaan serba kekurangan Di saat itu kita bersedekah Disitu ada pahala yang besar dari Allah SWT Dan termasuk sodako yang paling utama Sodako yang paling afdal Dan kita mulai dari orang-orang terdekat kita yang memang membutuhkan bantuan pertolongan Jangan kita bersedekah kepada orang yang jauh Tetapi lupa kepada orang-orang terdekat kita Dan biasanya suami lupa Dia berbuat baik kepada anak istrinya Tapi dia suka berbuat baik kepada orang lain Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Beliau berpesan Jadilah kalian para suami dermawan di dalam rumah Sebelum dermawan di luar rumah Karena di zaman sekarang kalau kita saksikan Banyak suami-suami yang sama anak bini sendiri pelit Sama anak bini orang baik Bukan orang sini bukan orang sini Cuman katanya pindahan dari sini Eh ya sekarang sini juga Jangan Jadilah orang-orang yang dermawan di dalam rumah Baru dermawan kepada keluar rumah Karena bersedekah kepada orang-orang yang terdekat Itu punya keutaman besar Di dalam satu hadis lain baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Ketika kita bersedekah kepada orang miskin Kepada orang fakir Maka kita mendapatkan satu pahala Yaitu pahala sedekah saja Tapi di saat kita bersedekah Kepada orang yang membutuhkan Dan ada hubungan kerabat kepada kita Saudara kita, kerabat kita Maka dapat dua pahala kata Nabi Yang pertama pahala sedekah Yang kedua adalah pahala silaturahim Maka jadilah kita orang-orang yang berbuat baik Kepada orang-orang terdekat Dan juga kepada orang-orang yang jauh Sehingga kita tidak memilah dan memilih Tetapi tetap lebih utamakan yang terdekat dari kita Karena di dalam hadis lain Nabi juga katakan Satu dinar yang engkau sedekahkan Engkau infakan Untuk keluarga'mu Apakah untuk orang tuamu Apakah untuk istri dan anakmu Apakah untuk kakak dan adikmu Maka itu lebih utama Dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ketimbang kau bersedekah kepada selain keluarga'mu Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran Sedekah kepada keluarga Dan sedekah juga kepada yang lain Dan apakah sedekah yang kita lakukan Itu bisa menjadi penyebab kita dijauhkan Daripada su'ul khotibah Dan bisa menyebabkan kita husnul khotibah Apa kaitannya Di dalam satu hadis lain Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan As-sodaqotu tadfa'mi tatasu Kata Nabi Muhammad bersedekah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itu dapat menjauhkan orang yang bersedekah itu Dari mati yang su'ul khotibah Jadi kalau kita dihindarkan dari su'ul khotibah Dengan berkah sedekah kita bakalan husnul khotibah Makanya banyak-banyakin sedekah Jangan malu bersedekah yang sedikit Karena kata Nabi Muhammad Tidak sama sekali bersedekah Lebih sedikit dari sedekah yang sedikit Masya Allah Terima kasih guru ilmunya Ini sedekah ini keutamaannya banyak banget ya Termasuk bawa kita ke sorga ya La ilaha illallah Baik Sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik siapa yang mau nanya Ini ternyata banyak yang dari Lampung ya Dari Lampung sama Palembang juga ada ya Ah yang sini dulu aja dah Yang mana yang mau nanya Oh iya ibu Masya Allah Ahli sorga nih Amin Ya Rabbal Alamin semuanya Amin Baik silahkan Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Wajah Khalifah Dari Majlis Taklim Raudatun Nisa Waihalim Permai Kota Bandar Lampung Tepuk tangan dulu yuk Tangan semuanya Silahkan Umi Saya akan bertanya kepada Ustadzah Luluk Iya Bunda Ustadzah benarkah katanya Kalau seseorang yang meninggal dunia itu Keluar keringat di jidatnya Itu adalah pertanda bahwa dia meninggal dalam keadaan khusnul khotimah Dan bagaimana dengan orang yang tidak keluar Keringat di jidatnya Apakah dia termasuk yang su'ul khotimah Terima kasih Bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi memang ciri-cirinya katanya ya Jadi kalau misalnya meninggal nih Kalau misalnya ada keringat gitu kan Khusnul khotimah Nah kalau gak ada bagaimana Nah bagaimana kah itu Masya Allah Terima kasih Bunda Mohon izin guru-guru Satsyam, Satsah Ahmad Serta Kak Ali atau Bang Ali Dan bunda-bunda semua yang CCM cantik-cantik manja Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzihulakul mauta walhayata Liya buluakum ayukum ahsanu amala Jadi kalau misalnya gimana nih Kalau misalnya ada ciri-ciri orang itu Khusnul khotimah Ada suul khotimah Pemirsa yang terahmati Allah Apakah iya itu ada orang meninggal Dahinya atau jidatnya berkeringat Termasuk khusnul khotimah Jadi kalau kita merujuk kepada hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh ke pondok area naik ke patas Takut Itu kerudung orang yang udah pernah lunas Eeeh Bungung aja Nah mudah-mudahan kita khusus khotimah Amin Jadi dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Ciri-ciri orang yang namanya meninggal Dalam khusus khotimah Bisa jadi satu dahinya berkeringat Kenapa? Karena menurut riwayat Orang yang dahinya berkeringat itu Menandakan rasa malu kepada Allah Betapa aku ketika dulu hidup di dunia Banyak yang namanya dosa Nah jadi ini salah satunya Yang kedua Bisa jadi tidak hanya dahi berkeringat Ada banyak ciri-cirinya ya pemirsa Yang kedua adalah Ketika kalau kita meninggal ini Atau sekretul maut itu Mata kita melotot Kan biasanya kita kalau ngerti orang Ih matanya melotot Diazab tuh dia tuh Ya enggak belum tentu Kenapa? Kita tidak bisa melihat dari kasat mata Bisa jadi di dalam hadis Nyatakan Bahwasannya yang namanya Al-Ainu Tatba'ur ruh Yang namanya pandangan mata ini Mengikuti ruh kemana dia pergi Jadi kalau misalnya ruh kita Diangkat lewat Maaf Kepala kita Mata kita akan melotot Seperti ke atas Jadi mudah-mudahan Kita tidak melihat orang itu Dari hanya Apa namanya Luarnya saja Jadi ada satu kisah Dimana ada seorang Satu orang nih baik banget hidupnya Satu orang nih jahat Nah tiba-tiba yang meninggal ini Yang baik ini Pas meninggal Yang layak cuma sedikit Yang doain Cuma sedikit Maka tetangga bertanya Kepada seorang ulama Gimana nih Ini kan orang nih baik Ya kan Dia soleh Kok dia pada saat meninggal Yang nengokin cuma sedikit Yang doain cuma sedikit Sementara nih yang sebelahnya Ada orang yang jahat banget Dia meninggal nih Yang datang banyak Ketika gitu Uh kayaknya yang doain banyak Maka ulama ini menjawab Ketika ada orang meninggalin Orang baik Pasti dia mungkin ada Satu dosa Maka Allah balas di dunia Apa Mungkin yang ngeliatin dikit Yang doain dikit Agar dia nanti Kepada Allah ya Dia tidak Mendawa dosa sedikitpun Tapi Ketika ya pemirsa Ada orang Yang mungkin jahat Tapi dia meninggal Ternyata Yang datang banyak Ini banyak Bisa jadi Orang jahat ini Punya kebaikan sedikit Allah balas di dunia Agar dia nanti Di akhirat Tidak membawa Dosa sedikitpun Jadi bisa jadi Rasangka baik Rasangka baik Dahi berkeringat Kok dia gak berkeringat Gimana ya Ya Allah Kita gak bisa jawab Orang aja Iya Siapa tau dia di ruang AC Iya Gak keringetan Gimana itu Ya Pokoknya prasangka baik Yang banyak ini Kira-kira Sorda semuanya Amin Ya Rabbah Amin Terima kasih Bunda Tepuk tangan dulu yuk Terima kasih Umi Baik Ada lagi yang mau nanya ya Kita mau tanya lagi nih Siapa lagi yang mau nanya Yang sini dulu ya Sini dulu ya Yang mana nih yang mau nanya nih Yang mana yang mau nanya Iya Mana Angkat tangannya boleh gak Kita gak kelihatan nih Ini Umi ya Oke Silahkan Ya Ya soalnya gini Aku bingung gak yakin Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Anies Daria Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Umi Umi baru nih ilmu nih buat aku nih Ya jadi Kalau misalnya kita Sakara Tulumaut Eh pas Setan-setan datang Wujudnya kayak temen-temen Tapi Bisa ngebawa ke Yang negatif atau gimana Silahkan guru Baik-tabik guru kami Serta guru kami Ayat 16-17 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa la tajidu akharahum shakirin Iblis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dipanjangkan umurnya Seumur dunia ini Dan agar diizinkan untuk Senantiasa menggoda manusia Dari depan, belakang, kanan, dan kiri Dijelaskan para ulama Setan yang menggoda dari kanan itu Maksudnya Kadangkala ia membungkus Keburukan itu dengan kebahikan Jadi kelihatan baik Padahal itu adalah keburu Keburukan Salah satu injury time Orang kalau main bola Kalau sudah injury time Dikerahkan seluruh powernya Kekuatannya Pokoknya nyerang aja semua Sampai keeper tuh naik ke atas Buat nyundul bola tuh Kalau ada corner kick Kenapa? Udah mau habis waktunya Keeper pun ikut menyerang Nih ketika sudah mau habis waktunya Syaitan menggoda manusia Kenapa? Karena sudah mau meninggal dunia Dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Dalam Salah satunya Bentuknya ketika seorang Sakratul Maut Syaitan datang untuk Menghalanginya Untuk husnul khotimah Dengan cara apa? Satu berdiri di kanan Satu berdiri di kiri Yang sebelah kanan Berpura-pura menjadi Ayahnya yang sedang Sakratul Maut Wahai anakku Engkau tahu Ayah sangat mencintaimu Ayah sekolahkan engkau Ayah banting tulang Makanya dikatakan ada orang Seperti dilihat bapaknya Ketika mau meninggal dunia Maka ayahnya pun berkata Anakku gak usah agama Islam Agama yang terbaik itu Selain Islam Subhanallah Syaitan tuh berpura-pura jadi ayahnya Sebelah kirinya ada ibunya Ibunya mengatakan Anakku engkau dari kandungan Ibu sayang Ibu susu Engkau Ibu sayang padamu Ikutilah ibu Sesungguhnya agama yang benar Bukanlah Islam Subhanallah Maka Imam Ahmad bin Hanbal Ketika Sakratul Maut Ketika mau diikat Imam Ahmad bin Hanbal Ternyata Imam Ahmad terbuka lagi Kembali matanya Lalu mengatakan Pergi-pergi Sana-sana Imam Ja'far juga Ketika ditalkinkan La ilaha illallah Dia mengatakan Bukan la ilaha illallah Dia ucapkan Dia bilang Pergi-pergi Tidak Sana Orang mengatakan Kenapa ini Orang meninggal dunia Mengatakan Tidak Bukan mengatakan La ilaha illallah Begitu beliau jelaskan Beliau jelaskan Mengatakan Saya melihat Syaitan menggoda saya Untuk keluar dari Islam Di akhir hidup saya Subhanallah Makanya Umar bin Khattab Mengingatkan Kalau ada orang Meninggal dunia Sesoleh apapun Itu Engkau datanglah Sampingnya Ajarkanlah Ilaha illallah Walaupun dia orang Pintar ulama Kenapa Karena dia melihat Sesuatu yang Tidak engkau lihat Jadi harus benar-benar Ini momen yang Paling luar biasa Di akhir ini Jangan pemis Jadi bukan teman Yang hadir Ayah sama ibu Lebih parah lagi Lebih Lebih Ngefek lagi Bahasanya Nah baik Ini kita ngomongin Guru boleh disini dulu Kita masih lanjutin lagi Teringatnya emang Kalau ngomongin masalah Husnul Khotima Mudah-mudahan kita Semuanya ahli sorga Semuanya Ini salah satu cara Juga dengan sedekah Tadi sebenarnya Sudah disinggung Kalau misalnya kita sedekah Insya Allah Akan membawa kita juga Husnul Khotima Sedekah yang terbaik Gimana nih guru Masya Allah Tadi disinggung guru kita Usah tamatkan Bahwa sedekah Enggak perlu jauh-jauh juga Keluar dari rumah Bisa dari dalam rumah Salah satunya CTA Arsa Foundation Terus berupaya Memutus mata rantai Kemiskinan Melalui pendidikan Yang berkualitas Dan juga kesehatan Yang optimal Maka kami mengajak Siapapun Yang peduli Dan juga ingin ikut Untuk berkontribusi Meringankan beban mereka Melalui doa Dan sedekah yang terbaik Dengan cara apa Men-scan kris CTA Arsa Foundation Yang ada di bawah ini Masya Allah Silahkan di foto dulu Boleh Masih waktu yuk 5 4 3 2 1 Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Islam Itu indah Jamaah Alhamdulillah Jangan kemudian Jangan kemudian Terima kasih.